assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel ku di pastinya di channel 4 channel nah disini ada kasus ya masuk Samsung M20 kondisinya seperti ini hidupkan ada getaran cuman di tampilan ini blank ya hapus ada cahaya cuman di LCD nya enggak ada tampilan untuk suaranya juga ada langsung aja kita bongkar apakah masalahnya di LCD atau di mesin jadi perhatikan di mana teman-teman naik untuk SD nya hidup cuman tampilan yang enggak ada dia hidup ya untuk pembukaran lektor belakang bisa dibongkar seperti ini dan perhatikan di fleksibel udah terputus ya bahwa mungkin ini dari servis sebelumnya sepertinya saya mau bikin aman ya kalau sudah hukus dan ini kita lepas dulu untuk uji baut bautnya cukup berantakan ya karena belum sempat bersih-bersih ini kalau pertama kita lepas dulu seket baterai dan seket LCD pastinya kita hidupkan untuk di lower kita ambil LCD disini M20 kita pengecekan langsung ya tanpa lepas LCD kita ambil LCD dan kita pasangkan ini termasuk langkah pertama yang kita lakukan seperti ini teman-teman terus kita pasang di konektor LCD ini termasuk langkah pertama yang kita lakukan sebelum mengecek di bagian mesinnya misal kita mengetahui kalau misalnya LCD ini yang bermasalah atau harus diganti atau mau di mesinnya ke jalur di LCD lampu yang yang putus atau gimana dan sini kita cek seperti ini langsung saja kita mulai setting baru dan kita pasang di konektornya kita coba hidupan bismillah apakah ada tampilan itu nah tinggul tampilan seperti ini ya teman-teman Samsung Galaxy M20 Android alhamdulillah ya tunggu dan kita tunggu sampai ke menu apakah dia mau jadi permasalahannya nih di LCD LCD ya beratnya efek dari HPnya jatuh tuh terus dia padam ya kemungkinan ada komponen di LCD yang bermasalah nah disini kita bisa perhatikan untuk sandi kita minta dahulu untuk sama usernya ini kita coba seperti ini udah hidup ya dan kita butuh sandi untuk masuk menu dan kita matikan saja nah setelah saya dapat sandi langsung saya bongkar untuk di di apa lcd yang sudah terpasang di frame-nya nah sebelum melepas untuk lcd-nya kita menggunakan blower to anginnya 0 aja atau satu ya di blowernya saya disini menggunakan blower quick 857dw dan disini sudah seperti ini kita seset nah untuk melepasan LCD yang mau diganti ini bebas ya kalian menggunakan cara kasar kita petera halus itu enggak masalah yang penting pasti terganti dan itu kita simpan ya seperti ini ini sangat lengket di bagian itu nya paling belakang jadi saya ambil sisi seperti itu dan disini sudah terbuka ini bisa diperhatikan temen-temen ini ada limb yang nempel di bagian badan ya jadi lebih keras untuk disini lcd-nya pernah diganti dan ini pastinya pernah di servisnya untuk disini kita bersihkan kita krok-krok menggunakan pisau sampai bersih ya jangan tersisa bekas link karena bisa mengganjal lcd-nya lcd yang baru yang akan kita pasang dan itu bisa berdampak ya seperti kompel atau titik putih itu pengaruh juga semisal kita menyisahkan suatu noda atau pasir ya biasa nekan layar itu berbahaya juga jadi semaksimal mungkin kita bersihkan nah kita ambil lcd-nya dan kita pasang lalu kita cek dengan kondisi terpasang ya di frame apakah normal untuk di lcd-nya karena pengecekan di awal seperti tadi itu bisa bisa normal lalu selalu nanti kita bisa pasang ke frame dan kita lem itu takutnya ngeblank karena kita nggak ada pengetesan saat pemasangan di frame itu perlu juga dan pengecekan lcd dipasang di frame itu penting untuk melihat presisi atau enggak suatu framenya semisal ada yang bengkok kan ketawa langsung kita betulin nah lanjut kita proses pengecekan disini itu di unitnya kita hidupkan dan ini masih buting ya kita tunggu sampai ke menu nah seperti ini gambar petinju ya petinju termahal di dunia bayaran ya si awannya khabib itu siapa lu di dunia bayaran di dunia bayaran dan disini kita cek cek untuk pencahayaan normal terus kita masuk ke pesannya pastinya tuh langkah-langkahnya bisa diperhatikan untuk mengecekan suatu lcd yang akan kita pasang disini kita pengecekan di keyboard ya tuh di keyboardnya lakukan seperti ini Hai nah sesuai yang kita 7 bila dia mengikuti berarti normal ya dan semisal yang kita 7 dia putus itu baru berarti di titik disitu yang putus jalur untuk screen ya nggak normal kita retur aja kalau semisal itu jangan kalian perbaiki walaupun bisa itu lebih bagus retur aja nah takutnya tak bisa ya atau malah rusak untuk di keyboardnya telah normal dan kita masuk ke modipan hidupkan matikan hidupkan matikan nah baru saya ingat ini Connor Mcgregor lawan yang hadir yang salah kau ya Connor Mcgregor oke di sini kita masuk ke menu telepon dan kita cek di kial panggilan untuk nomornya kemudian rangkanya seperti ini kita masukkan kenapa sih yang digunakan oleh yang punya tuh di tombol dan di keyboard itu pasti jadi kalian perlu cek dan disini perhatikan itu di bagian aplikasi kita buka dan kita diamkan selama beberapa detik ya kita ngecek apakah to screen nya bermasalah atau nekan sendiri misalnya aplikasi terbuka sendiri tanpa kita tekan itu berarti to screen nya nyentuh sendiri ya itu perlu di pertanyakan dan kita retur aja pastinya untuk batas pengeraturan LCD itu tiga bulan jadi kita simpan tiga bulan itu sudah tidak ada garansi dari sales nampaknya disini aman ya nggak ada perusalahan kita ulangi setelah kita mainkan tadi lanjut kita matikan terlebih dahulu untuk di unitnya dan kita pasang aja ya untuk LCD nya dan di sini di sini terjadinya Alhamdulillah normal tidak ada masalah ya kita tunggu kulitnya sampai beberapa mati dan kita cabut bagian baterai ya dan kita masuk proses pemesan let's go untuk langkah awal kita cabut soket baterai nya dan soket LCD tanpa melepas baterai yang untuk DM20 ini nah soketnya itu jalur bawah kita lepas untuk di sini nanti saya tunjukkan semisal mau untuk memasang LCD itu soketnya pasang di bagian bawah dulu ya di soketnya tuh nyampe kalau misalnya enggak kita pasang lebih dahulu atau kita pentingkan di bagian bawah LCD tinggal pas ke konektor LCD di mesin ya jadi dia harus ngepress di sini kita siapkan solasi dan kita pasang di bagian frame ya supaya terjangkau dari hal-hal seperti air atau dia komponennya konsletnya jadi ground game frame atau tekan itu juga bisa jadi nah ini labelnya kita lepas ya teman-teman oke sudah aman kita kembali ke frame nya pilihan di solasi di bagian frame bawah kaya aman tujuannya untuk melindungi komponen LCD supaya tidak enakkan ya 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 Nah untuk posisinya seperti ini Kita masukkan di Flexible LCD Nah ini jangan langsung kita tempel Jadi kita tahan ya Nah kita tahan Seperti ini agak turun Kita pasangkan dulu soketnya Ke konektor LCD di mesin Kita pasang dulu Tegnya seperti itu Nah ini kita pasang Lalu baru kita atur Posisikan di bagian LCD dan frame Nah seperti ini Jadi jangan pasang LCD nya dulu Itu tidak akan pas ya Jadi kita harus pasang di konektor Flexible LCD nya Lebih dahulu baru rapikan di frame Seperti ini Dan kita isikan dari Lim-lim yang lebih Nah ini sudah terpasang Pasang baterai nya Dan kita packing kembali oke teman-teman sekian video kali ini ya tentang cara perbaikan di HP Samsung M20 yang mengalami mesin hidup tampilan LCD blank hitam atau putih yang enggak lampak itu LCD-nya memang rusak efek kemungkinan itu lcd-nya yang bermasalah klik tas yang kurang bagus ya Nah video kali ini sampai disini saja saya kira cukup kurang lebihnya saya maaf Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih telah menonton bye bye